Saudara, tahukah saudara mengenai kata-kata narwastu? Saudara, tadi disitu saya ingat dengan kata-kata narwastu. Saudara, narwastu itu adalah sebuah minyak wangi, saudara ya, yang harganya itu sangat mahal. Diambil dari sebuah tanaman, nardus jatamansis, saudara ya, itu sebuah tanaman yang biasa dibuat untuk minyak wangi dan harganya itu sangat mahal. Pernah dicatat, saudara, di dalam Alkitab ada seorang perempuan, saudara, membasu kaki Yesus dengan menggunakan minyak narwastu. Minyak narwastu itu diperoleh dari satu tahun hasil pekerjaannya. Bayangkan, saudara, wanita ini bekerja selama satu tahun, disimpan, saudara, dia tidak berpikir untuk makannya, keluarganya, masa depannya, dia disimpan untuk beli minyak wangi yang sangat mahal ini, harusnya kan bisa disemprotkan untuk dia-dia pakai, saudara. Tetapi minyak wangi ini yang mahal ini, saudara, dia korbankan kepada Yesus. Ketika Yesus ada di rumah Simon, si penyamak kulit, saudara. Yesus pada waktu itu ngomong sama Simon, 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 dari tadi aku ada di rumahmu, tapi kamu tidak menyeka kakiku. Tapi perempuan ini bukan pemilik rumah, bukan orang yang mengundang aku, tapi dari tadi dia menyeka kakiku dengan rambutnya, dengan minyak narwastu itu. Dan ketika perempuan ini berkorban, hal yang mahal, hal yang berharga, hal kita mencatat apa, saudara? Tuhan berbicara, di dalam setiap pemberitaan Injil, nama perempuan ini akan diingat. Taukah, saudara, minyak narwastu ini itu biasa dipakai untuk dipersembahkan atau diberikan kepada orang-orang besar. Dan biasanya diberikan kepada raja-raja. Saudara, di dalam, saya ingat di dalam kidung 1, saudara, kidung 1 ayat yang ke-12, saudara. Ketika raja sedang duduk di mejanya, tercium semerbak bau harum. Tadi kita berbicara minyak narwastu, saudara, biasa dipersembahkan kepada raja. Dan ketika raja ini mencium baunya, pastikan hatinya senang. Setiap kita kalau pakai minyak wangi, saudara, baunya harum, pastikan senang. Ada satu kebenaran firman Tuhan, saudara, yang bisa mengubah nasib seseorang, itu cuma raja. Saudara Yusuf, yang bisa mengubah nasibnya dia dari penjara langsung jadi orang nomor dua, siapa saudara? Raja. Pagi hari ini, korban apa yang kita bawa kepada Tuhan? Apakah korbannya kelasnya narwastu, apakah korbannya kelasnya kemenyan dan mur, atau hanya sekedar korban-korban biasa? Korban yang di bawah habel, itu korban anak domba sulung yang terbaik. Tuhan cium, Tuhan berkenan kepada habel. Dari tadi kita sudah berkorban, kita datang di tempat ini, kita sudah berkorban. Kita memuji, membesarkan nama Tuhan, kita sudah berkorban. Kita bawa korban kita kepada raja. Ini saatnya, saudara, 45 menit, 1 jam ke depan. Saya tidak akan melarang, saudara, mau buka HP, saudara, mau tidak lihat saya, terserah, saudara. Tergantung korban yang saudara bawa kepada Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, dua, tiga orang berkumpul ada raja di tempat ini. Dan yang bisa mengubah nasib saudara dan saya, pekerjaan saudara dan saya, ekonomi saudara dan saya, yang bisa mengangkat saudara tinggi, cuman raja. Masalahnya raja itu bisa tersentuh ketika dia mencium bau harum narwastu. Saudara, ketika Nuh di dalam kejadian 8, ayat 21, ketika dia sudah mengalami segala macam air bah, saudara, dia keluar dari air bah, dia dengan beserta keluarganya, dia mempersembahkan korban. Dan saudara lihat, korban yang dipersembahkan itu adalah dia ambil semua, Alkitab dengan jelas mencatat, diambil semua binatang yang tidak haram. Kenapa dia tidak berpikir, tidak haram. Oh, yang haram saja supaya, toh juga aku tidak pakai apa-apa kok binatang ini. Kalau yang tidak haram mungkin, mungkin kan bisa dipakai untuk dimakan. Tapi dia persembahkan semua binatang yang tidak haram, dia ambil, Alkitab mencatat semua. Lihat ketika dia berkorban, narwastu, sesuatu yang terbaik. Ayat 22, lihat ketika Tuhan melihat korbannya, Nuh hati Tuhan bicara apa, air bah cukup satu kali. Mungkin hari ini kita ada dosa, ada kesalahan, semua manusia tidak tertutup, juga termasuk saya. Tidak tertutup ada dosa, ada kesalahan, ada kelemahan yang sudah kita lakukan. Mari, di menit-menit ke depan ini kita bawa korban kita yang terbaik, kita dengar firman Tuhan. Kita renungkan, kita simpan dalam hati kita lakukan firman ini. Ketika itu tercium, harum, sampai ke hadapan Raja, dia bisa mengubah nasib saudara dan saya. Pagi hari ini saudara, saya tidak berokotba mengenai narwastu, cuma tadi saya diingatkan mengenai narwastu. Pagi hari ini kita akan belajar kebenaran satu firman Tuhan. Yang saya berikan judul, harga menjadi seorang murid. Sekali lagi, harga menjadi seorang murid. Kita buka di dalam Matius 16 ayat yang ke-24. Matius 16 ayatnya yang ke-24. Saya tunggu sampai semua bisa membuka. Matius 16 ayat yang ke-24. Saya berdoa, semoga kita bisa mendengar dengan baik-baik, mau mencatat boleh saudara ya. Mau apapun boleh, terserah. Pilihan saudara, apa yang saudara mau korbankan buat Tuhan. Raja di atas segala raja. Matius 16 ayatnya yang ke-24. Saya akan bacakan buat saudara. Demikian kebenaran firman Tuhan. Cukup kita mulai dari satu ayat ini saja saudara ya. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, Setiap orang yang mau mengikut aku, Ia harus menyangkal dirinya, Memikul salibnya, Dan mengikut aku. Sekali lagi, Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, Setiap orang yang mau mengikut aku, Ia harus menyangkal dirinya, Memikul salibnya, Dan mengikut aku. Saudara ternyata, Untuk menjadi seorang murid Tuhan, Ada harga yang harus dibayar. Untuk menjadi murid Tuhan, Mau tidak mau, Orang itu harus pikul salib. Kalau mau jadi muridnya Tuhan. Saudara beda, Orang percaya dengan murid Tuhan itu berbeda. Kalau murid Tuhan, Pasti orang yang percaya. Tapi kalau orang percaya, Belum tentu murid Tuhan. Saudara semua orang pada hari Minggu hari sabat ini, Banyak yang ke gereja. Semua orang yang datang ke gereja ini orang yang percaya. Tetapi tidak semua orang percaya mau jadi muridnya Tuhan. Tapi kalau dia muridnya Tuhan, Pasti dia orang percaya. Kalau orang percaya, Dia dengar firman, Tapi dia tidak melakukan firman. Tapi kalau murid Tuhan, Dia dengar, Dia simpan, Dia lakukan. Saudara, Saya akan awali kebenaran firman Tuhan, Saudara, Dengan slide saya yang pertama, Judulnya, Kemana 380 orang. Saudara hubungannya apa? Berbicara mengenai tadi murid Tuhan dengan believer, Saudara ya. Saudara pada waktu itu, Tuhan Yesus itu mau naik, Mau naik ke surga. Dia sudah mengalami prosesi salib, Saudara, Dia sudah mati, Tiga hari dia dibangkitkan, Dan dia mulai menampakan diri selama 40 hari, Dan di hari terakhir, Saudara, Di hari terakhir di Mount of Olive, Dia menampakkan diri kepada 500 orang. Itu tercatat di dalam 1 Korintus 15 ayat 6. Di situ ada 500 orang saudara. 500 orang ini semuanya adalah orang percaya. Tapi dari 500 ini, Berapa orang yang betul-betul murid Tuhan. Saudara pada waktu Tuhan ada di Mount of Olive, Dia berbicara, Wasiat terakhirnya sebelum dia naik ke surga, Di hadapan 500, Tuhan cuma bilang, Di dalam kisah 1 ke 8, Kamu tunggu di Yerusalem, Nanti aku akan berikan kamu kuasa, Kamu akan ku jadikan saksiku, Di Yerusalem, Di Judea, Di Samaria, Sampai ke usung bumi. Saudara bayangkan loh, Ini yang mengeluarkan firman ini, Tuhan Yesus, Yang orang habis mati bangkit. Dan pada waktu berfirman otomatis, Mungkin kakinya mungkin ngawang saudara, Dia habis setelah berfirman, Dia naik ke atas, Dilihat dengan mata telanjang. Sama 500 orang ini. Namanya wasiat terakhir, Pastikan namanya anak saudara ya, Pasti dengar wasiat terakhir. Saya pernah punya teman saudara ya, Sebelum papanya meninggal, Dia cuma kasih wasiat, Kamu jangan jalan menikah dengan anak itu. Saudara padahal, Anak ini masih senang sama orang itu saudara, Tapi karena wasiat terakhir saudara, Anak ini menjalankan pesan terakhir dari papanya. Saudara seharusnya, 500 orang itu mendengar firman dari Yesus, Dia jalankan dong. Apalagi dia lihat, Wih Yesusnya tadinya mati sudah bangkit. Wih Yesusnya naik ya, Kayak superman naik ke atas ya. Tapi kita mau cari tahu, Dari 500 orang itu, Berapa orang yang melakukan firman? Berapa orang yang setelah mendengar firman, Dia lakukan itu. Kisah satu ayat yang ke-15 saudara. Dikatakan disitu di ruang atas saudara. Kisah satu ayat yang ke-15. Pada hari-hari itu berdiri lapis di tengah-tengah saudara, Saudara yang sedang berkumpul itu kira-kira 120 orang. Tadi yang datang 500. Kok yang kumpul, Yang tunggu, Kok cuma 120. Kemana yang 380? Kemana yang 380? Yang dengar firman, Yang melihat perkataan Yesus, Yang melihat musisat Yesus, Kan musisat saudara. Tuhan Yesus mati, Bangkit, Kan musisat manusia bisa naik ngawang ke atas. Sudah dengar firman, Sudah lihat musisat, 500 orang yang lihat, Dengar, Lihat Yesus, Lihat musisat, Dengar firman, Dengar wasiat terakhir dari Tuhan Yesus sendiri. Tapi kenapa yang bertahan, Yang ada di ruangan atas, Yang ada di ruangan 120. Sudah ketika saya renungkan hal ini, Sudah, Banyak orang suka, Suka dengar, Sukanya hanya dengar firman, Sukanya hanya datang beribadah, Tapi mereka tidak punya hati untuk melakukan firman Tuhan. Tapi mereka tidak, Tidak mau bayar harganya, Untuk melakukan itu firman. Banyak orang datang ke gereja, Oh iya aku datang kok, Gereja pagi sama sore, Coba tanya, Dari firmannya apa? Sudah tahu firmannya apa? Apakah kita mau melakukan firman itu? Apakah kita mau bayar harganya untuk melakukan firman itu? 500 orang sudah dengar firman, Sudah lihat musisat, Tapi mereka tidak mau bayar harga melakukan firman Tuhan. Mereka tidak mau bayar harganya, Nunggu di ruang atas. Waduh, Nunggu sampai berapa lama? Tuhan sih ngasih perintah tidak jelas, Berapa lama tidak dikasih tahu, Ruangan atas di mana juga tidak jelas, Nanti belum aku dicari istriku, Anakku, Pekerjaanku bagaimana, Nafkaku bagaimana, Sudah berapa banyak orang ketika dia mau bayar harganya, Mau berkorban, Dia masih berpikir mengenai penghidupannya. Firman Tuhan mengatakan ketika engkau sebagai prajurit, Sudah, Kau dengan perintah dari komandannya, Dia tidak berpikir mengenai kehidupannya, Apa yang akan dia makan masa depannya. Sudah perempuan yang memberikan narwastu tadi, Dia tidak berpikir, Kalau uangku satu tahun, Aku simpen gajiku ini tak kasih Tuhan, Nanti hidupku bagaimana? Dia tidak berpikir mengenai penghidupannya, Justru ketika dia tidak berpikir mengenai kehidupannya, Justru dia rela kehilangan nyawanya, Relah kehilangan hidupnya, Hanya untuk Tuhan. Nyawanya, hidupnya diganti sama Tuhan. Sudah berapa banyak orang itu konsep berpikirnya salah, Waduh, kalau aku kasih segini, Gimana nanti buat saya? Korban bukan hanya sekedar uang, Korban hati. Aku sudah melayani, Susah, Masih dimarahi, Masih kata-kata tidak enak. Sudah itu korban. Ketika sudara bisa mengucap syukur, Itu baunya harum, Naik ke atas, Tercium oleh raja, Dan ketika raja tercium bau harum, Hidup sudara nasib, Sudara akan berubah. Sudah disini lihat sudara, 500 orang ini, 380-nya dia tidak, Dia hanya berpikir mengenai penghidupannya. Lihat 380 orang tidak dapat apa-apa sudara. Dia tidak mau bayar harganya, Dia mungkin ada yang pulang ke rumah, Ada yang pulang ke ladangnya, Ada yang pulang ke pekerjaannya, Tapi 120 orang, Dia dengar verman, Dia lakukan verman, Dia bayar harganya, Dia tidak pulang ke rumah, Dia tunggu di ruang atas. Ketika dia tunggu di ruang atas, Dia dapat kuasa. Ada sesuatu yang Tuhan janjikan, Itu mereka terima. Hari ini, Bagian pertama ini sudara, Ketika sudara dengar firman, Bukan hanya sekedar sudara senang dengar, Tapi tidak mau melakukan, Sudara mau bayar harganya, Tunggu, Ada janji dari firman yang akan Tuhan berikan. Alkitab tidak mencatat, Berapa hari mereka menunggu, Yang penting kamu tunggu saja. Pasti waktuku yang terbaik, Waktu Tuhan itu waktu yang terbaik. Sudara ini perintah yang simpel, Hanya disuruh nunggu saja, 380 orang sudah keluar. Bagaimana kalau perintah yang agak sukar, Sudara ingat, Naaman sudara, Dia sakit kusta, Kasian ya Naaman ini sudara ya, Dia sakit kusta, Ketemu sama pembantu. Itu loh disana, Ada nabi yang canggih. Dia kesana, Nggak ketemu sama, Nabinya ketemu sama pembantu pula. Habis ketemu sama pembantu, Disuruh mandi, Celup-celup tujuh kali di kolam. Ya kalau kolamnya, Seperti kolam pacat sudara, Kolamnya seperti kolam kali berantes, Yang kotor sudara. Dia merasa harga dirinya, Aku ini general kok disuruh begini ya, Tapi ada satu nasihat yang bagus, Maksud kamu disuruh perkara yang gampang ini saja, Kamu nggak bisa lakukan. Sudara penunggu ini perkara yang sangat mudah, Tetapi sudara, Untuk jadi murid Tuhan, Itu levelnya bukan menunggu loh. Tadi dikatakan apa, Untuk jadi muridku, Pikul salib, Menyangkal diri, Ikut aku. Sudara ini belum apa-apa. Kita lihat lanjut lagi sudah. Menunggu saja 380 orang lari. Tetapi ketika Tuhan Yesus mengeluarkan perkataan yang keras, Yohanes 6 ayat 66, Yohanes 6 ayat 66, Banyak orang tidak bisa bertahan dengan perkataan keras Yesus, Lalu mereka mulai mengundurkan diri. Nah ini sudara, Terus saya pelajari disini, Tuhan ini ngomong apa sih? Kok sampai dikatakan perkataannya keras, Itu ada di dalam ayat yang ke 60 sudara, Perkataan ini keras. Yohanes 6 ayat 60, 6, 6, 6, Yang mengundurkan diri 6, 6, 6, Itu antikris. Orang-orang yang undur daripada Tuhan, Undur dari panggilan Tuhan, Undur dari apa yang Tuhan sudah perintahkan, Dia masuk golongan 6, 6, 6. Sesudah mendengar semuanya itu, Banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, Perkataan ini keras. Saya jadi penasaran sudah. Tuhan ngomong apa sih? Apakah muridnya di, Mohon maaf sudah ya, Diguguh-guguhkan, Atau di BAB-BAB-kan, Saya pelajari saudara, Tuhan ngomong apa sih? Kok sampai mereka ini mundur, Dan tau gak saudara, Mundurnya itu hampir 80 persen. Soalnya di dalam Yohanes 6 ini, Ayat 1 saudara mulai baca saudara, Itu banyak orang datang kepada Tuhan Yesus, Berbondong-bondong, Ratusan dan bahkan ribuan, Banyak datang sama Tuhan, Berbondong-bondong datang sama Tuhan. Tiba-tiba saudara, Di dalam ayat 60, 66, Hampir separuh lebih 70-80 persen, Meninggalkan Yesus undur. Berarti kan ada problem, Problemnya di mana? Problemnya perkataan keras. Perkataan keras, Apa kita mau pelajari, Sudah kita buka di dalam Yohanes 6, Ayat 26-27. Ketika orang berbondong-bondong itu, Datang sama Yesus, Lihat Yesus ngomong apa sama mereka saudara, Apakah di maki-maki? Apakah di, Kalau orang Surabaya dipisui saudara ya? Wow, pendeta ini kok, Mulutnya keras ya, Kasar ya, Eh sudah aku tidak mau ikut sama dia. Kita lihat saudara ya, Apa yang dikatakan Yesus kepada orang banyak ini. Yohanes 6, Ayat 26. Yesus menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, Sesungguhnya kamu mencari aku, Bukan karena kamu telah melihat tanda, Melainkan karena kamu telah makan roti itu, Dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, Melainkan untuk makanan yang bertahan sampai, Kepada hidup yang kekal, Yang akan diberikan anak manusia kepadamu, Sebab dialah yang disahkan oleh Bapak Allah dengan matrainya. Soalnya ternyata Tuhan itu cuma ngomong, Kamu cari saya, Kamu berbondong-bondong, Kejar saya. Bukan karena kamu mau dengar firman, Tapi karena kamu, Cari roti, Karena kamu sudah melihat musisat, Kamu kepingin kenyang, Sesuatu yang berhubungan dengan daging. Berapa banyak hari ini saudara, Firman Tuhan mengenai pengajaran, Seperti hari ini firman Tuhan saya pengajaran. Itu banyak tidak disukai orang. Tapi kalau firman mengenai musisat, Kesembuhan, Pertolongan, Breakthrough, Banyak orang berbondong-bondong datang. Orang ini ya, Dulu itu mafia Hongkong, Setelah mafia Hongkong, Dia bertobat, Semua hartanya ludes, Habis itu dia bertobat, Diangkat Tuhan jadi kaya raya lagi. Semua orang ingin dengar. Tapi saya kasih tahu saudara, Musisat tidak bisa mengantar saudara ke surga, Orang ingin dengar, Orang ini tadinya kanker, Stadium 4, Sudah kemana-mana tidak sembuh, Dia datang kepada Tuhan, Disembayangi sama pendeta ini, Tidak sampai seminggu kankernya hilang. Sekali lagi saudara, Kesembuhan dari penyakitmu, Tidak menolong saudara dan saya, Untuk bisa masuk ke surga. Jadi saudara, Muzisat, Pertolongan, Kesembuhan, Saudara itu penting sih, Tetapi saudara, Itu bagian yang paling belakang, Ketika kita sudah ngerti firman, Pengajaran saudara, Tuhan ngomong dengan jelas saudara, Tuhan ngomong dengan jelas, Di dalam Yohanes 6, Ayat 63 saudara, Yang bisa memberikan hidup, Yang bisa memberikan musisat, Yohanes 6, Ayat 63, Itu hanya rohlah yang memberikan hidup. Saya kasih tahu saudara, Rahasianya, Ketika kita dengar firman pengajaran, Roh kita, Iman kita hidup, Iman kita, Roh kita bangkit, Segala aspek dalam kehidupan kita akan hidup. Firman Tuhan jelas mengatakan, Hanya roh yang bisa memberikan hidup, Roh kita bisa bangkit, Dari pendengaran firman, Iman kita bisa bangkit, Dari pendengaran, Dan pendengaran akan firman, Dan ketika firman pengajaran yang keras, Merubah karakter kita, Merubah kebiasaan jelek kita, Merubah ketidakpercayaan, Kekhawatiran kita, Sehingga membuat roh kita bangkit, Ekonomi, Keuanganmu, Keluargamu akan hidup, Sudara, Dan dikatakan, Daging sama sekali tidak berguna, Musisat, Seorang tidak punya mobil, Punya mobil, Dagingmu yang senang, Musisat tidak punya rumah, Punya rumah, Dagingmu yang senang, Musisat tadinya tidak punya pekerjaan, Punya pekerjaan, Punya duit, Dagingmu yang senang, Apakah itu bisa mengantar masuk surga, Tidak, Tapi ketika firman pengajaran, Mengubah cara berpikir saudara, Mengubah karakter saudara, Sehingga roh saudara bangkit, Cepat atau lambat, Hidup saudara akan lebih hidup, Lebih berwarna di bawah, Tuhan naik saudara, Dan banyak orang tidak suka firman pengajaran, Mereka cuma suka yang berkenaan dengan daging, Padahal saudara, Keselamatan, Pencuran roh kudus, Itu semuanya free, Tuhan beri keselamatan itu free, Free saudara, Kolose 2.14 dan 15, Pelenggaran dosa kita, Hutang manusia sudah dihapus sama Tuhan, Kamu tidak perlu bayar, Cukup kamu percaya sama saja, Percaya sama saya saja, Ngaku sama dosa, Ngaku dosamu, Semua hutang-hutang dosamu, Sudah lunas, Yohanes 8 ayat 32 saudara, Dikatakan ketika kamu menerima kebenaran, Kebenaran itu akan memerdekakan kamu, Terima firman, Kita akan merdeka saudara, Banyak orang sekarang mengejar saudara, Merdeka dalam hal uang, Jadi sudah tidak mau pikir uang lagi, Karena uangnya sudah banyak saudara, Merdeka dalam hal apa, Kebutuhan-kebutuhan sehari-hari, Wah aku tidak pikir ini, Sudah cukup banyak persediaanku, Saudara mau merdeka, Sudah adakah tidak kebenaran dalam hidup itu, Karena hanya kebenaran yang bisa memerdekakan saudara, Dan sampai Tuhan itu ngomong, Kalau kamu tidak bisa minum, Kalau kamu tidak bisa makan, Kalau kamu butuh uang, Kamu datang sama saya, Doa data lah, Coba dibuka, Yesaya 55 ayat 1, Yesaya 55 ayat 1, Kamu tidak bisa minum, Kamu tidak bisa makan, Kamu butuh uang, Ayo kamu datang sini sama saya, Ayo hai semua orang yang haus, Marilah dan minumlah air, Dan hai orang yang tidak punya uang, Marilah, Terimalah gandum tanpa uang pembeli, Dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran, Ini semua orang suka firman kayak gini, Sudah, Oh datang sama Tuhan, Dikasih semua free, Makanan free, Minuman free, Dapat uang, Semua orang suka hal ini, Dapat ikan saudara, Dapat macam-macam, Dapat jeruk saudara, Ikan kecil, Ikan tengah, Ikan gede saudara ya, Banyak semua, Dapat semua saudara ya, Belum lagi, Kapan dari dapat jelly ya, Banyak lah pokoknya, Datang sama Tuhan dapat free semua, Semua orang hal ini suka, Tapi apakah ini mengantar kepada surga, Tidak saudara, Bagian kita yang kedua, Kenapa kok orang itu harus bayar harganya, Untuk jadi muridnya Tuhan, Di dalam Matius 16-24 tadi, Sebagai ayat kita yang pertama saudara ya, Saya pelajari saudara, Kenapa kok Tuhan ngomong begini, Kalau orang mau mengikut aku, Orang mau jadi muridku, Dia harus, Sangkal diri, Pikul salib, Ikut aku, Kalau orang jadi muridnya Tuhan, Harus bayar, Tiga kondisi ini, Saya tidak jauh-jauh saudara, Saya akan selesaikan dengan tiga hal ini, Orang harus, Sangkal diri, Pikul salib, Setiap hari, Dan follow me, Ikut aku, Sebelum kita masuk situ saudara, Saya pelajari dulu, Kenapa ya kok Tuhan ngomong begini, Ternyata saudara, Ada historinya, Ketika itu, Tuhan Yesus itu sedang ada di Kaisaria, Daerah Filipi saudara ya, Dia itu, Memberikan pertanyaan, Memberikan pertanyaan, Memberikan persoalan, Kepada murid-muridnya yang inti, Perhatikan baik-baik saja, Ketika Yesus sampai di Filipi, Dia beri pertanyaan, Namanya pertanyaan itu berarti kan, Persoalan, Dia kasih, Dia lempar itu kepada murid-muridnya, Pertanyaannya apa? Sampai di Filipi, Dia ngomong sama murid-muridnya, Orang-orang bilang, Aku ini titisan Yohanes Pemabdis, Menurut kamu, Saya ini siapa? Dikasih pertanyaan sama Yesus, Dikasih persoalan sama Yesus, Ada yang murid ngomong, Oh kamu Elia, Oh kamu ini, A, B, C, Jawabannya tidak ada yang benar, Tapi tiba-tiba, Simon, Dia jawab, Kamu Mesias, Anak Allah yang hidup, Dan jawaban Simon itu benar, Sudah secara sepintas, Selalu kita mungkin tidak dapat apa-apa, Sudah kita, Tuhan Yesus kasih pertanyaan, Simon jawabnya betul, Tapi ketika saya renungkan hal ini, Ketika Simon sudah menjawab betul, Reaksi Yesus itu begitu luar biasa, Hal ini bukan kamu yang jawab Simon, Tapi kamu diberikan roh kudus, Untuk bisa mampu menjawab, Ketika Simon sudah menjawab persoalan itu dengan benar, Sekali lagi, Ketika Simon sudah menjawab persoalan yang diizinkan datang kepada dirinya dengan benar, Tuhan bilang, Tuhan bilang, Namamu tak ganti, Bukan Simon, Tapi Petrus, Yang tadinya Simon cuma nelayan biasa, Nelayan miskin, Tidak terkenal, Bukan siapa-siapa, Ketika dia bisa jawab benar persoalan yang diizinkan Tuhan datang dalam hidupnya, Namanya diganti Petrus, Batu karang, Hal yang teguh, Dan Tuhan sampai ngomong, Di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku yang besar, Berarti ada sesuatu yang besar, Saudara apa korelasinya dengan hidup kita? Seringkali saudara, Tuhan izinkan ada pertanyaan, Ada persoalan yang harus kita hadapi, Tapi masalahnya bagaimana jawaban kita? Dalam pekerjaan ada persoalan, Dalam keluarga ada persoalan, Dalam pelayanan ada persoalan, Dalam masa depan hubungan kita ada persoalan, Pertanyaannya, Apakah jawaban kita sudah benar? Apakah reaksi yang kita timbulkan sudah benar? Ketika Simon sudah menjawab benar, Bukan saja namanya dirubah, Dari Simon ke Petrus, Dari sesuatu yang lemah biasa, Tapi jadi suatu batu karang yang kuat, Yang besar ada jemaat yang banyak diberikan sama Tuhan, Tapi saudara lihat, Ada kunci kerajaan surga diberikan kepada Petrus, Suara luar biasa, Dengan kunci ini Tuhan bilang, Apa yang kamu ikat di bumi akan terikat di surga, Apa yang kamu buka di bumi akan terbuka di surga, Kan luar biasa sebenarnya, Petrus dapat kunci, Dapat master key, Untuk semua pintu, Untuk semua berangkas, Untuk semua pabrik, Untuk semua bank, Dengan satu kunci ini kita pakai, Semua terbuka, Kita ketemu siapa, Kita berhadapan dengan siapa, Ketika kita punya kunci ini, Biarpun mereka sesusah apa, Sesulit apa, Kita pakai kunci ini, Semua pasti terbuka, Sudah Simon dapat begitu, Karena jawabannya benar, Bagaimana dalam hidup kita, Ketika kita menemui persoalan, Apakah jawaban kita sudah benar, Menggrutu itu jawabannya benar atau salah, Sudah jawab sendiri, Bersungut-sungut itu, Jawabannya benar atau salah, Sudah jawab sendiri, Ketika ada masalah, Bawaannya marah, Emosi, Sumbu pendek, Itu benar atau salah, Sudah jawab sendiri, Yang penting, Ketika ada apapun persoalan, Dalam hidup kita, Jawaban kita benar, Ada sesuatu yang menunggu, Di belakang kita, Dan ketika, Sudah dapat kunci, Kerajaan surga, Ini jadi masalah, Ketika seseorang, Sudah mulai diberkati, Sudah mulai diangkat, Sama Tuhan, Lihat saudara, Apa yang dilakukan oleh si Simon, Masalah mulai timbul, Matius 16 ayat 22, Ketika Simon namanya, Sudah dirubah jadi Petrus, Dilihat begitu banyak, Teman-temannya, Waduh, Mon, Kamu pinter, Wih hebat kamu, Namamu sekarang, Tak panggil Pet saja, Bukan anjing loh ya, Tapi Petrus, Mon, Kamu dapat apa mon, Dari Tuhan Yesus, Dapat kunci, Kerajaan surga, Berarti kan bangga, Derajatnya mulai naik, Namanya mulai terkenal, Mulai dibuji, Mulai diberkati, Lihat ketika, Sikap orang yang sudah dapat berkati, Tetapi Petrus, Menarik Yesus, Menekor dia, Lihat saudara, Banyak orang seperti ini, Ketika dia sudah mulai sedikit diberkati, Dia berusaha mengatur Tuhan, Tuhan, Hari ini, Sekijulku ke gereja, Aku gak bisa dulu ya, Nanti kamu minggu depan Tuhan ya, Tunggu saya ini ada acara, Tuhan ini sekijulku pelayanan, Tapi aku ada urusan Tuhan, Sekijulku tak geser ya, Soalnya jangan berusaha ngatur Tuhan, Bila saudara yang diatur sama Tuhan, Lihat Petrus, Dia sudah menjawab dengan benar, Hidupnya berubah, Dari Simon ke Petrus, Dia dapat kunci kerajaan surga, Lihat, Tidak sampai lama, Tuhan bilang, Petrus, Apa yang Petrus lakukan, Dia tarik Yesus, Saudara, Siapa Simon, Kok berani narik Yesus ke samping, Simple saja saudara ya, Bapak Kembala sedang berbicara dengan orang, Tiba-tiba mungkin saya Petrus, Om sini om, Soalnya berarti kan saya ini kurang ajar, Lagi berbicara, Lagi melakukan sesuatu, Dia kebalas saya, Dia pimpinan saya, Harusnya kan om, Perbisi ya, Saya mau bicara sebentar bisa, Lihat, Tidak ada perbisi dari Petrus, Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping, Yesus itu sedang ngomong, Nasib anak manusia harus berangkat ke Jerusalem, Harus disiksa, Dia sedang berkot, Berbicara dengan orang-orang, Tapi lihat, Setelah Simon nasibnya berubah, Setelah Simon dapat kunci kerajaan surga, Dia berusaha mau ngatur Tuhan, Dia berusaha mau ngatur pekerjaan Tuhan, Tarik Yesus ke samping, Ditegor Yesus, Nah ini sudah, Masalah banyak timbul di sini, Dan ketika itu saudara, Baru Yesus ngomong ini, Matius 16 ayat 24, Semua orang yang mau jadi muridku, Dia harus menyangkal dirinya, Dia harus pikul salibnya setiap hari, Dia harus ikut aku, Ini histori sebelum, Yesus berbicara hal ini, Topik yang kita mau belajar pada pagi hari ini, Ternyata ini juga dicatat di dalam Markus 8, Ayat yang ke 34, Ternyata Yesus ketika ngomong itu, Dia panggil Markus 8 ayat 34, Dia ternyata bukan panggil, Cuman muridnya saja saudara, Ternyata Yesus memanggil orang banyak, Dan murid-muridnya, Berkata kepada mereka, Setiap orang yang mau mengikut aku, Ia harus menyangkal dirinya, Memikul salibnya, Dan mengikut aku, Ternyata ada dua bagian kelompok orang, Yang menerima firman yang sama, Orang banyak, Dan murid, Seperti 500 orang tadi, Tunggu ya kamu di Yerusalem, Di soto rumah, Di atas soto rumah, Tapi dua kelompok orang ini, Ada yang kelompok 120, Yang melakukannya, Mau bayar harganya, Mau pakai hatinya, Untuk melakukan firman, Dan ada kelompok yang kedua, 380, Yang tidak melakukan hal itu, Sudah, Sudah disini, Kita mau lihat, Hidup kita ini, Siapa kita ini, Kan judulnya, Who I am, Sudah dan saya ini siapa, Kelompok orang percaya, Yang hanya suka dengar firman, Yang hanya suka datang beribadah, Tapi tidak melakukan firman, Tapi tidak punya hati, Untuk mau melakukan firman, Tapi tidak mau bayar harganya, Berkorban untuk firman, Atau kita golongan murid, Yang setelah dengar, Kita simpan, Kita lakukan, Surat Tuhan kasih firman yang sama, Kenapa saudara ya, Kegerejanya sama, Memberikan persembahannya, Ya podo, Semua kan tidak ada yang spesial ya, Aku bersembahkan nanti disana, Aku tidak mau ikut sama-sama, Sama-sama disini, Semuanya sama, Melayaninya sama, Dengar firman Tuhan yang sama, Alkitabnya sama, Tetapi kenapa, Kok hasilnya, Hidupnya beda, Ada yang bisa diberkati, Ada yang biasa, Ada yang naik, Turun, Naik, Turun, Ada yang turun, Flash saja, Ada yang tambah turun, Paling gerejanya sama, Firmannya sama, Jam ibadahnya sama, Anda ada om, Aku tidak mau, Jam ibadahku, Jam 6 aku tidak mau, Terlalu pagi om, Aku minta sing jam 10, Private, Anda ada, Ibadahnya sama, Pelayanannya sama, Pertanyaannya kenapa, Hasilnya berbeda, Ada orang yang diberkati, Ada orang yang tidak diberkati, Ada orang yang naik, Terus tidak turun, Ada orang yang naik, Turun seperti roda, Berputar, Kadang di atas, Kadang di atas, Kadang di atas, Kadang di bawah, Atau ada orang yang kadang di bawah, Terus tambah lama, Tambah bawah, Tambah bawah, Tambah bawah, Pertanyaannya, Kita cuma orang percaya, Atau kita murid Tuhan, Kalau murid Tuhan, Dia mau melakukan firman Tuhan, Sudah orang percaya itu, Bukan orang yang murtad loh saudara, Semua kita ke gereja, Itu pastikan panggil nama Tuhan, Doa dalam nama Tuhan Yesus, Tapi saudara, Di dalam Markus 7, 21, Sayangnya firman Tuhan berkata apa, Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, Tapi orang yang mau melakukan kehendak apa-apa, Orang yang mau jadi murid, Namanya murid itu, Tak dengar nasihat gurunya, Sayangnya orang percaya itu, Tidak masuk surga saudara, Kalau dia tidak melakukan firman, Jelas lagi dikatakan, 21, 22, 23, Bukan hanya sekedar menyebut, Nama Tuhan yang tidak bisa masuk surga, Sudah melakukan musisat, Demi nama Tuhan, Sudah mengusir setan, Demi nama Tuhan, Tapi Tuhan bilang, Aku tidak kenal, Tuh, Ya apa sih Tuhan, Tidak salah, Tuhan kamu tidak ingat saya, Kerajaan surga kebenaran, Aku sudah begini, Aku sudah soal kitab, Tawang wangu, Sudah dipakai Tuhan, Menyembuhkan, Musir setan, Hasil akhirnya, Aku tidak kenal, Siapa kamu, Tulus Tuhan, Tulus, Anaknya Hinggi Yvonne, Dikasih nama hambamu, Bapak, Gembala, Tulus, Sudah kalau hasilnya tidak kenal, Apakah mau, Jauh-jauh sekolah di sana, Kebenaran ini yang kita mau belajar, Kenapa orang itu, Sudah panggil nama Tuhan, Sudah melakukan musisat, Demi nama Tuhan, Sudah mengusir setan, Demi nama Tuhan, Menyembuhkan orang, Demi nama Tuhan, Tapi dia ditolak sama Tuhan, Karena, Mereka semua, Bukan pelaku firman, Menyembuhkan orang, Betul, Tapi apakah bagaimana hatinya, Apakah dia sombong, Apakah dia motivasinya cari uang, Cari popularitas, Apa yang dia cari, Karena itu, Sudah penting sekali, Sudah kita ini bisa jadi, Murid Tuhan, Harga pertama yang kita harus bayar, Slide selanjutnya, Harga kondisi pertama, Yang harus kita bayar, Sudah, Adalah deny, Menyangkal diri, Sudah menyangkal diri, Ini saya pelajari dalam bahasa lainnya, Itu adalah, Aparnomai abstain, Artinya apa, Sudah menjauhkan diri, Lari, Buat jarak yang jauh, Dengan segala macam kejahatan, Dengan segala macam hal, Yang bisa membuat kita jatuh, Di dalam dosa, Sudah contoh, Kalau saudara tidak kuat, Masih baru petobat baru, Mau berhenti merokok, Jangan kumpul dengan orang-orang, Kumpulan perokok, Kalau saudara, Mungkin baru petobat baru, Peselingku, Tukang main perempuan, Jangan kumpul-kumpul, Dengan perempuan-perempuan, Atau jangan lihat, Konten-konten yang berbau perempuan, Saudara, Karena itu bisa membuat, Saudara, Masuk lagi, Jatuh lagi, Kedalam dosa, Namanya menyangkal diri, Abstain, Itu bukan hanya sekedar option, Tapi dalam the Greek, Terjemahan Greek, Saudara, Itu ada kata-kata force, Ada sebuah paksaan, Kamu harus lari, Kamu harus menjauhkan diri, Kamu harus buat cara yang jauh, Yang membuat kamu bisa jatuh, Kedalam dosa, Soalnya namanya menyangkal diri, Saudara, Itu dipaksa untuk menjauhi, Segala jenis kejahatan, 1 Thessalonica 5, 22, Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan, Saya tidak akan ungkap kejahatan apa saja, Saudara, Setiap kita punya hati nurani, Ngerti ini yang jahat, Ini yang tidak jahat, Alkitab mengajarkan sangkal diri, Jauh, Lari, 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 Pertanyaannya apa yang disangkal, Oh diri, Oke, Tapi saya akan berusaha memberikan satu keterangan yang lebih jelas, Menyangkal diri kok bosilek, Yang harus disangkal itu diri, Tapi apa, Realitanya apa, Roma 8 ayat 7, Apa yang harus disangkal, Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, Garis bawah itu, Keinginan daging perseteruan dengan Allah, Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah, Hal ini memang tidak mungkin baginya, Karena pikiran manusia penuh keinginan daging, Sebenarnya keinginan daging, Lanjut lagi, Saya tunjukkan lebih detail lagi, Keinginan daging kok, Sebenarnya harus disangkal keinginan daging, Oke, Keinginan daging itu apa, Titus 1, Titus 3 ayat 2 sampai 3, Jangan mereka memfitnah, Berarti fitnah keinginan daging, Jangan mereka bertengkar, Yang suka bertengkar, Suami istri, Anak orang tua, Jemaat kepada jemaat, Tetangga dengan tetangga, Atasan dengan bawahan, Itu keinginan daging, Jangan mereka memfitnah, Bertengkar, Hendaklah mereka selalu ramah, Bersikap lemah lembut, Terhadap semua orang, Karena dahulu jika hidup, Dalam kejahilan, Jahil, Keinginan daging, Siapa yang suka jahil, Nulis-nulis pesan-pesan, Buat status-status yang, Menjengkelkan hati orang, Nyendir hati orang, Itu jahil saudara tangannya, Car pendos, Cari-cari pembawa dosa, Berapa banyak saudara, Orang pakai jempolnya, Carinya, Jadi dosa, Oh, Lihatnya, Kalau tadi buat begini, Sampai aku di gerejo, Tak tulis di status, Kelihatannya pelayan Tuhan, Di gereja malekat, Di gereja majelis, Tapi di luar makhluk, Jelmaan iblis, Yang baca, Sak kerejo, Ini sopoh, Ini sopoh, Ya, Saudara, Pakai jari-jarimu, Jangan jahil, Jari-jari pembawa dosa, Jangan jahil, Jahil itu adalah, Keinginan daging, Tidak taat, Sesat, Jadi hamba, Berbagai nafsu, Dan keinginan hidup, Dalam kejahatan, Dengki, Keci, Saling membenci, Ada iri, Ada sakit hati, Suka baperan, Suka simpen, Hal-hal yang salah, Hal-hal yang sampah, Ngomongannya dia, Nggak enak kelihatan, Nggak marah, Tapi disimpen, Disimpen, Sampah-sampah disimpen, Nggak enak-ngak enak, Iri-iri hati, Benci-benci semua disimpen, Disimpen emas, Dolar, Nggak apa-apa, Yang disimpen bau busuk, Saudara, Ini semua keinginan daging, Dan kalau kita kembali tadi, Ke Roma 8, Ke 7, Keinginan daging itu adalah seteru ala musuh ala, Kalau orang hidupnya pikirannya, Cuman keinginan daging tadi, Iri, Benci, Marah, Jail, Bertengkar, Projeknya, Apa yang dikerjakannya, Itu jadi musuhnya Tuhan, Keinginan daging, Adalah perseturuan terhadap ala, Keinginan daging, Adalah musuh ala, Marah itu keinginan daging, Atau keinginan Tuhan, Firman Tuhan, Lambat jadi marah, Oh leg, Marah nggak salah, Tuhan Yesus, Marah leg, Firman Tuhannya kan lambat menjadi marah, Cepat untuk mendengar, Bukan dosa kalau marah, Tapi ada firman Tuhannya, Kalau marah jangan sampai berbuat dosa, Kalau sudah marah itu pintu gerbang, Bisa buat dosa, Kalau marah jangan memaki, Kalau marah jangan menuduh, Kalau marah jangan mengatang-ngatai, Itu bisa jadi dosa, Tapi kalau marah dengan tegas saudara, Untuk merubah dari yang salah, Saudara seperti kemarin saudara ya, Bapak Gembala di depan Zoom, Memarahi istri dan anaknya, Secara pribadi saudara, Ada istri saya, Nggak gampang jadi Ibu Gembala, Dia sudah siapin makanan, Bapak Gembala pulang, Mau pastel, Mau gedang goreng, Mau pohung, Tinggal telpon, Siang siap, Habis setelah pulang, Siang mau makan apa, Disiapkan semua, Belum lagi nanti, Siang kau siap ini ya, Buat bubur ini ya, Buat ini ya, Ikan itu diambil ya, Ini semua, Dilakukan semua, Dengan tersenyum muka, Enggak pernah mencucu, Aku pernah ada di situ, Hanya kurang titik, Telat titik, Disikat langsung di depan orang banyak, Jarang perempuan seperti itu, Maka Bapak Gembala bilang, Langkah perempuan, Kalau kena perempuan lain, Oh ini enggak tahu, Terima kasih, Manganmu istahat cepat, Ngombe mu, Kopi mu, Temu, Tak siap no, Kurang titik, Aku bu, Semprot kok ini, Banting kaki, Mingkat, Saudara kadang-kadang, Teguran itu, Dengan keras, Untuk merubah, Kesalahan, Saudara gak gampang loh, Jadi kes ya, Saya tanya hari kemis kes, Iya ku, Dari pagi, Apa namanya, Asdos, Belum mandi kes, Belum, Bayangkan, Kes video, Belum pekerjanya, Pasti banyak, Untuk mengedit itu, Butuh konsentrasi, Lagunya mau yang mana, Suaranya ada distorsi, Dipenggirkan, Dipenggal, Dikat, Disambung lagi, Saudara bukan hal yang mudah, Engjus pagi-pagi, Engjus pagi-pagi, Tapi ketika dimarah, Tidak keluar sepatah katapun, Perempuan zaman sekarang, Saudara, Oh kamu satu kata, Aku seribu kata, Kamu dua kata, Aku dua ribu kata, Saudara, Saya ngomong begitu, Saya senyum, Tok, Mencep, Tok, Iya, Saya juga nyuci mobil, Oh iya, Nyuci mobil, Tahu aku, Saya tahu, Saudara, Kadang-kadang, Teguran, Marahan itu, Saudara, Untuk mengubah, Sesuatu yang tidak benar, Menjadi benar, Dan Saudara, Kalau, Keinginan daging itu, Ada di pikiran orang itu terus, Apa yang dikerjakan orang itu, Jadi musuhnya Allah, Saudara, Di dalam satu Thessalonica 4, Ad yang ketiga, Karena inilah ganda Allah, Salah satu lagi Saudara ya, Untuk deny, Ini tadi berbicara mengenai, Menyangkal diri Saudara ya, Karena inilah ganda Allah, Pengudusanmu, Yaitu supaya kamu menjauhi, Percabulan, Percabulan nyata, Bisa terlihat, Di depan mata, Di hati, Dan pikiran manusia, Tapi tidak terlihat, Saudara kalau orang selingkuh, Orang tidur dengan istrinya orang, Saudara, Dengan suaminya orang, Itu di foto, Ada jejak digitalnya, Di Facebook, Di Instagram, Bisa ketahuan, Tapi kalau selingkuh perjambulan, Di dalam pikiran, Di dalam hati, Habis lihat iklan, Di TikTok mungkin, Habis lihat iklan, Di Instagram, Cua antik ya perempuan ini, Ketika nolek ke samping, Waduh istriku kok model begini, Bekasut begini, Tapi perempuan ini cuantik ya, Lihat lagi saudara, Wih pria iki ya, Necis, Bois, Lihat bojoku, Waduh kok kausan, Sendal jepitan model begini, Kak mandi, Wih pria iki, Wih soke, Baik, Bawa bunga, Saudara istrinya pulang, Disambut, Ada surprise, Saudara kadang-kadang, Sosmed itu, Membikin rumah tangga, Gak karu-karuan, Saudara, Saya pernah, Ini contoh dulu saudara, Kau lihatin orang ini, Istrinya ulang tahun, Dibuat surprise, Lihat kamarnya, Dikasih bunga-bunga, Abis itu, Dikasih balon-balon, Dinyanyikan, Kenapa aku duduk orang lanang, Kayak gitu, Sekali boleh aku buat kayak gitu, Cukup sekali, Tak nyanyi no kamu, Cukup sekali saja, Mana sih kedua, Ya kan sepenting, Aku ini suami, Bertanggung jawab, Cari uang, Semua kebutuhanmu, Anakmu semua tak cukupi, Aku disuruh macam-macam, Disuruh nyanyi, Pegang bunga, Bawa balon, Kasih lelen, Waduh no, Pikiranku gak sampai ke situ, Aku duduk MC, Yang dulu nyanyi disini, Suka omongannya manis, Aku bukan orang laki, Seperti itu no, Saudara, Kadang-kadang, Saudara, Perjabulan, Itu datang dari sosial media, Tapi tau gak saudara, Pikiran dan hati kita, Itu terbuka, Telanjang, Di depan mata Tuhan, Hari ini apa yang saudara pikirkan, Apa yang saudara senyum-senyumkan, Dengar firman Tuhan ada yang senyum, Dengar firman Tuhan ada yang mengkerudahinya, Apa yang saudara pikirkan, Apa yang dalam hati saudara, Itu semua terbuka, Di hadapan Tuhan, Dan, Keterbukaan itu saudara, Itu salah satu bentuk penyangkalan diri, Yang kedua saudara, Penyangkalan diri juga artinya, Disown utterly, Yang artinya, Tidak mengakui sama sekali, Saudara, Yesus itu tidak mengakui dirinya sama sekali, Di dalam Filipi 2.6 sampai ke-8 saudara, Keluar dari sini, Saya ingat Filipi 2.6 sampai ke-8 saudara, Itu Yesus menaruh kemuliaannya, Dia gabungkan dirinya dengan manusia yang panah, Dia ambil posisi rendah, Posisi hamba, Posisi yang paling rendah, Mengambil tempat posisi yang rendah, Like slave, Seperti hamba, So low, Begitu rendah saudara, Ternyata menyangkal diri itu adalah, Mengambil posisi yang rendah, Taukah saudara sebelum Tuhan Yesus disalib, Murid-murid itu lagi memperdebatkan, Nanti siapa ya yang terbesar dalam kerajaan surga ya, Ibunya Yaakobus mulai ngomong Tuhan, Nanti kalau kamu datang lagi, Biarlah nanti Yaakobus duduk sebelah kananmu, Yohanes duduk sebelah kirimu ya, Mereka sedang memperdebatkan siapa yang paling besar, Tapi bagaimana Tuhan mengajarkan mereka, Tuhan ambil lap, Tuhan ambil ember, Tuhan ambil posisi rendah, So low, Dia cuci kaki muridnya saudara, Taukah surah kebenaran firman Tuhan ini, Barang siapa merendahkan diri, Dia akan ditinggikan sama Tuhan, Kunci sukses seseorang mau tinggi, Dia harus tapenu, Dia harus mengambil posisi rendah, Dia harus mengambil posisi yang bawah, Saya masih ingat saudara, Bapak Gembala sering ngomong, Dulu pertama kali dia bertobat, Dia bos besar, Dia punya kapal 4 sampai 5 biji, Teman-temannya high class semua, Tapi ketika semua ditinggalkan, Dia kesini cuma ngeramut orang-orang narkoba, Hitam-hitam saudara, Eh sudah gila itu ayah, Bagi mereka itu posisinya rendah, Kumpulnya dulu high end saudara, Tapi ketika di dalam Tuhan, Mau berjalan dengan Tuhan, Harus ambil posisi bawah, Harus ambil posisi rendah, Like slave saudara, Murid-muridnya lagi bertengkar, Siapa yang paling atas, Siapa yang paling besar, Tuhan mengajarkan saudara, Kamu harus merendah, Barang siapa merendahkan diri, Mau sengaja dibuat rugi, Mau sengaja dibuat kurang, Mau dengan sengaja dipermalukan saudara, Kadang kita sudah ketemu orang, Orang ini kok menceno ya, Orang ini sudah buat rugi sama saya, Orang ini sudah mencelakakan saya, Orang ini sudah, Tidak sesuai komiknya dengan saya, Saudara coba cek, Ketika itu diizinkan persoalan itu datang, Jawab dengan betul, Apakah saudara harus lawan, Seperti Daud, Tuhan aku harus lawan, Atau harus muter, Tapi pagi hari ini, Kadang Tuhan izinkan, Nah ambil posisi bawah, Merendah, Saudara, Saya pernah mengalami hal ini, Upah saya dicurangi sampai berapa kali lipat, Harusnya saya dapat 500 juta, Ada waktu saya kerja di Bando, Saya dapat restitusi yang bukan pekerjaan pimpinan saya, Dia dapat 5M, Pak aku cuma mau 500 saja, Aku lagi bangun rumah, Oh gampang, Kerjakan dulu semuanya, Beres, Nanti gampang soal uang itu, Harusnya bukan bagian dia, Saya yang berusaha, Saya yang bekerja, Dari A sampai Z, Sampai saya urus, Dari A sampai Z, Uang sampai dapat, Masuk di rekening perusahaan, Habis itu, Buatkan invoice, Saya yang buatkan invoice, Sudah 5M, Pak bagian saya 5M, Gampang buat invoice, Sudah, Sudah, Kamu kasih, Sudah, Uang sudah cair, Saya urus, Cepat kamu, Hari ini saya lagi butuh, Saya uber, Sudah sampai uang masuk, Sudah masuk, Bukti transfernya mana, Saya kirim semua, Pak sudah ya, Pak punya, Kamu tunggu ya, Tunggu, Saya masih sibuk ya, Satu bulan, Dua bulan, Tiga bulan, Tidak kunjung datang, Uang saya 500, Saya lagi bangun rumah, Saya harus bayar, Material, Sudah, Akhirnya setelah tiga bulan, Dia datang, Pak, Gimana dengan perjuangan saya, Saya cari, Saya uber dia tiga bulan, Sambil medongkol hati ini, Sudah, Dia kasih hitungan, Kamu mau 500 ini, 500 juta, Komisi alek, Dipotong PPN 10%, Dipotong pajak penghasilan 5%, Dipotong pajak perusahaan 25%, Dipotong sebagai karyawan BPJS dan segala macam, Padahal saya tidak dikasih BPJS, Sudah, Saya cuma terima berapa, Gautiau 5 juta, Ini lagi ya, 500, Ini uangmu 5 juta, Ada, Apa enggak, Medongkol, Sudah, Saya lagi butuh, Saya lagi berharap, Itu pekerjaan saya, Itu hasil saya, Tiga hari, Tuhan tak tinggal tempat ini, Aku mau pulang, Beno rasa, Kerjuan, Bagaimana, Saya masih ada daging, Tapi saya berdoa, Tiga hari, Di hari yang ketiga, Jam 3 pagi, Saya merasa dipeluk sama Tuhan, Kamu cuma ribut dengan uang 500 itu, Kamu tidak percaya, Kalau saya bisa kasih uang itu, Bukan dari bosmu, Relakan uangnya, Ambil posisi bawah, Tetap kerja di sini, Tetap bantu dia, Sudah, Itu enggak gampang, Sampai saya, Rasanya dipeluk sama roh kudus, Saya nangis, Sampai jam 5, Dan sangkirnya, Saya ambil keputusan, Ya Tuhan, Besok muka saya, Sudah ceria lagi, Sudah, Saya ini gampang, Muka dan hati saya sama, Saya enggak enak, Muka saya enggak enak, Saya senang, Muka saya senang, Sudah, Depan dan luar sama, Sudah, Saya enggak bisa menipu-nipu, Sudah, Kadang ada orang hatinya, Saya enggak enak, Muka saya senyum, Saya enggak bisa begitu, Sudah, Tiga hari itu, Saya ketemu bos elek, Kamu kok kecut, Selama ini kamu ngomong, Firman, 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 Saya diamkan saja, Tapi setelah tiga hari, Pagi pak, Mau kopi, Dulek, Ada apa dengan lu, Ya gini, Ini alek yang, Karyawan gue yang dulu, Yang begini, Gimana, Ya udah pak, Kamu tetap kerja kan, Ya udah, Ya udah nih, Gue tambahin 10 juta, Ya udah, Gue pulang ya, Ketika kita ngambil posisi rendah, Pak, Aku izin dulu, Enggak apa-apa lah, Kamu pulang Surabaya, Kamu kan sudah lama dah pulang, 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 Sampai di Surabaya, Tuhan berkati saya, Dengan nilai yang sama, Saya bisa lanjutkan, Bayar material segala macam, Kadang Tuhan, Kadang Tuhan izinkan, Ambil posisi bawah, Tuhan ajarkan muridnya, Denai, Sangkal dirimu nak, Tuhan itu anak Allah, Dia ambil posisi bawah, Ketika dia ambil posisi bawah, Firmanya itu bekerja, Ketika orang merendahkan diri, Dia akan ditinggikan, Dia akan, Dia akan dipromosi, Naik level tertinggi, Limpa berkat, Yusuf apakah dia marah di fitnah, Yusuf apakah dendam iri dengan saudaranya, Belum selesai prosesnya, Semua diterima dengan Yusuf, Dengan hati lapang dada, Dia ambil posisi bawah, Tepat pada waktunya dia naik ke atas, Selanjutnya yang kedua, Kondisi yang kedua itu adalah, Pikul salib, Kondisinya cuma tiga, Menyangkal diri, Pikul salib, Follow me, Ikut aku, Saudara pikul salib, Kalau berbicara mengenai salib, Berhatikan berbicara mengenai kematian, Kalau pikul salib, Harus ada yang mati, Apa yang mati, Ini mertuaku ini, Ini mertuaku ini, Ini mertuaku ini, Ini mati, Anaknya dibelani terus, Aku mantu disalah-salah terus, Saudara kadang-kadang ada begitu ya, Ini mertuaku ini, Anaknya ini keliru, Saya dibelani, Aku saya dikeliru, Aku kurang apa, Saudara, Jangan, Yang mati bukan orang, Tapi kita mau belajar, Apa yang mati, Dalam Yohanes 2, 15-16, Ternyata yang mati, Itu adalah, Keinginan mata, Keinginan daging, Kepala balik, Dokang, Daging, Keinginan pride, Gara-gara-gara mau ada iwa, Ngomong dokang, Daging terus, Keinginan mata, Keinginan daging, Pride, Saudara, Saudara, Aneh, Di dalam 1 Yohanes 2, 15-16, Bisa dikeluarkan, Tuhan bilang, Saudara, Jangan mengasihi dunia, Dan apa yang ada di dalam dunia, Saudara, Saya mikir begini, Janganlah kamu mengasihi dunia, Dan apa yang ada di dalamnya, Jika orang mengasihi dunia, Maka kasih akan Bapak, Tidak ada dalam orang itu, Loh, Kita ini masih hidup di dalam dunia, Kita masih menikmati isi dunia, Tapi Tuhan bilang, Tidak boleh mengasihi, Dunia dan isinya, Saudara, Isi dunia apa? Ada rekreasi, Saudara, Kalau saudara, Belum pernah merasakan pacet, Silahkan, Itu bisa menjadi, Narik, Saudara, Ada orang yang senang, Mungkin naik gunung, Ada orang yang senang, Mungkin mancing di sungai, Itu kan keindahan alam, Segala macam, Itu bisa membuat saudara itu, Tertarik disitu, Tapi Tuhan bilang, Jangan mengasihi dunia, Dan apa yang ada di dalamnya, Rumah dunia, Mobil dunia, Pekerjaan dunia, Tidak boleh mengasihi, Karena apa? Karena di dalam ayat 17, Itu semua, Dibuka ayat 17, 1 Yohannes 2 ayat 17, Itu semua tidak permanen, Itu semua akan lenyap, Apa yang saudara kasih hari ini, Kalau itu bagian dari dunia, Coba dengar ini, Salah satu pikul salib, Itu adalah mematikan, Sesuatu, Yang dimatikan itu, Keinginan mata, Suka lihat yang tidak betul-betul, Suka lihat perempuan-perempuan, Laki-laki lain, Suka lihat, Kadang, Saudara, Saya dari pagi, Siang, Sori, Ya, Ini pun, Kok muni, Terus, Suara tante-tante, Sopo, Iki loh, Kok live, Lihat di baju, Waduh, Dilihat, Baju, Wah ini baju, Warna merah, Warna biru, Ukuran, Ya, Ganti lagi, Sekarang yang you can see, Saudara ada di, Taci-taci pasar atum, Live terus, Saudara, Dari pagi, Siang, 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 Dilihat terus, Dan saya lihat, Wih, Iki loh, Kok orang, Gereza juga ada yang lihat, Oh, Yota, Iki loh, Lihat, Live-nya yang lihat banyak, Saudara, Itu keinginan mata, Saudara, Keinginan daging, Saudara, Pride sombong, Oh, Lihat saya, Kadang di sosial media, Kamu tidak lihat saya, Oh, Ini lihat, Saya habis khotbah dengan ini, Tik, Gerejanya sebesar ini, Tik, Saudara, Itu semua harus dimatikan, Karena kita harus pikul salib, Dan sudah pikul salibnya itu berapa lama, Jadi pertanyaan berapa lama, Ternyata pikul salibnya tidak bisa satu kali, Dua kali, Kalau mau jadi murid Tuhan, Pikul salibnya harus setiap hari, Saudara, Yesus, Di dalam Yohanes 19, 16-17, Ketika dia pikul salib, Dari Yerusalem, Keluar sampai Yerusalem, Itu jaraknya kurang lebih 2 kilo, Dia menyelesaikan salibnya sampai ke Bukit Tengkora, Dia lakukan pikul salibnya itu dengan tuntas, Fulfill, Penuh, Pikul salibnya bukan setengah, Pikul salibnya bukan seprapat, Tapi pikul salibnya penuh, Dia mau dianiaya, Dia tidak memberontak, Dia mau dicambuk, Dia tidak ngomong, Tidak bales, Dan bahkan dia rela mati, Kadang kita diizinkan pikul salib, Seperti itu, Tapi matinya, Penganiaya, Bukan fisik, Mental, Psikis, Psikologi, Keuangan, Saudara, Kalau memang itu salibmu, Salib saya, Pikul, Lihat reaksi Yesus ketika dia pikul salib, Yesaya 53.37, Dia dianiaya tetapi dia biarkan diri ditindas, Tidak membuka mulutnya, Seperti anak domba di bawah kepembantean, Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang gunting bulunya, Tidak buka mulutnya, Lihat, Sikap Yesus dicambuk, Saudara lihat filmnya, Dicambuk apa, Jadi kodok, Ngeludai, Lihat orang ajar kamu ya, Jadi kambing, Saudara kalau Tuhan Yesus begitu, Tidak ada yang mau ikut sama dia, Dia dicambuk, Diludai, Dipukul, Dia cuma diem, Dia tidak buka mulut, Saudara ternyata, Kalau mau jadi murid Yesus, Salah satu sifatnya harus mau pikul salib, Dan bentuk rialnya ketika salib itu datang dalam hidup kita, Entah itu dari orang tua, Relasi bisnis, Ataupun teman seiman, Ataupun mungkin suami, istri, anak, Saudara, Sikapnya Yesus ketika pikul salib, Dia tidak melawan, Walaupun itu sulit, Walaupun itu sukar, Walaupun itu berbahaya, Walaupun itu menyakiti tubuh, Menyakiti ekonomi kita, Menyakiti kondisi keuangan kita, Dan rela berikan nyawanya, Ada yang perlu dinotis, Ada yang perlu dinotis, Ketika keadaanmu, Jadi semakin berat, Ketika situasi kehidupanmu, Jadi semakin sulit, Banyak tantangan, Banyak rintangan, Dan bahkan kacau, Kalau memang itu bukan karena dosa, Pikul salibmu, Karena dibalik salib, Ada kemuliaan, Tidak pernah, Tuhan izinkan muridnya yang bikul salib, Itu menderita sampai mati, Sudah ada seorang, Pemuda, Dia punya pekerjaan yang bagus, Punya gaji yang bagus, Dia dipanggil sama Tuhan, Dia risen, Dia jadi pendeta, Dia masuk ke desa, Dia melayani, Punya jemaat banyak, Punya gereja banyak, Gerejanya mulai bertumbuh, Masuklah dia, Pada masa penyiksaan, Gerejanya diintimidasi orang, Dibakar orang, Difitnah orang, Dan akhirnya dia tulis surat kepada, Salah satu gembala, Aduh, Apakah panggilanku tidak salah ya, Aku tak kembali ya, Ke hidupku yang lama ya, Aku sudah tidak kuat, Penganiayaan ini salib, Sudara ketika salib itu datang, Sudara jangan stuck, Sudara jangan terhenti, Peneta ini cuman bilang, Orang kalau siap untuk kerajaan surga, Orang yang sudah siap membajak, Dan menolai ke belakang, You not fit, To the kingdom, Kamu tidak cocok untuk kerajaan surga, Kalau kamu balik hidupmu yang lama, Kamu tidak cocok untuk kerajaan surga, Jalani salibmu, Pikul salibmu, Karena dibalik salib itu, Dibalik penganiayaan itu, Dibalik perasan itu, Akan ada sesuatu pekerjaan yang indah, Sudara di dalam Kidung Agung 2.1, Yesus diumpamakan seperti mawar saron, Sudara ada biologi mawar saron, Yang saya mau jelaskan kepada sudara, Saya mau cepat sedikit sudara ya, Sudara bunga mawar ini baunya wangi, Tapi ada biologi bunga mawar, Mawar itu bagus bentuknya, Wangi baunya tetapi berduri, Ketika kita mau ngambil mawar, Mau tidak mau, Kadang tangan kita kena, Ada gambarnya bisa dikeluarkan, Kena durinya sudara, Tetapi sudara biologi mawar, Ketika mau mengeluarkan bau yang lebih harum, Dari mawar itu, Mau tidak mau, Bunga mawar itu harus dipatahkan, Dari carangnya, Habis begitu bunga itu harus ditumbuk, Bunga mawar itu harus diperes sudara, Harus diteken, Dihancurkan bunga mawar itu, Sehingga ketika dia diperes, Diteken, dihancurkan sudara, Mengeluarkan sebuah fragrance, Mengeluarkan sebuah aroma yang wangi, Yang sering dipakai sama ibu-ibu, Untuk pengharum setrika sudara, Untuk pengharum ruangan atau minyak wangi, Oh flavornya apa, Oh flavornya niros, Terus sama dengan hidup kita, Ketika Tuhan mau izinkan, Ada sesuatu yang wangi keluar dalam hidup kita, Sudara, Satu korintus empat sudara, Pencobaan-pencobaan yang kamu alami, Pencobaan biasa yang ringan, Semuanya untuk mengerjakan sesuatu yang besar, Kalau diizinkan salib sudara, Pikul salib, Jangan berontak, Ambil posisi bawah, Suara ditekan orang, Suara diperas orang, Suara dijahati sama orang, Kalau you tidak salah, Tunggu waktunya Tuhan, Akan ada pembalikan, Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, Suara kita harus ucap syukur, Kadang salib itu diizinkan terjadi untuk membentuk, Memproses kita, Dan kita juga harus terima kasih sama Tuhan, Aku terima kasih, Aku mau kasih iblis, Loh lah kok bisa begitu, Suara iblis ini kan musuh, Enemy, Suara tahu seorang petinju namanya, Meni Pakio, Setiap kali dia akan menghadapi musuhnya, Dia akan lihat dulu musuhnya, Bagaimana kekuatannya, Bagaimana cara bertinjunya, Bagaimana strateginya, Dia pelajari dulu supaya dia lebih kuat, Supaya dia lebih cepat, Supaya dia lebih cerdas, Suara kita tahu musuh kita ini bukan saudara kita, Bukan gembala kita, Bukan orang tua kita, Bukan istri kita, Bukan anak kita, Bukan papa, mama kita, Istri kita, Peperanganmu adalah roh-roh yang ada di udara, Iblis ini musuh kita, Kita harus pelajari saudara, Strateginya iblis bagaimana, Supaya apa, Supaya kita lebih kuat, Setiap kali kita melangkah, Iblis akan berikan kita stumbling block, Iblis akan berikan kita batu sandungan, Supaya kita, Apa, Kita terjatuh, Tapi dengan kita belajar melihat strateginya iblis, Ketika ada batu sandungan, Ketika kita ada masalah, Kita mau berjalan, Kita mau bekerja, Kita mau melayan, Ini tiba-tiba ada batu sandungan, Ada masalah, Bukan berarti kita harus terjatuh, Bukan berarti kita harus, Berhenti di situ, Menyerah saudara, Tapi tujuannya, Supaya kita belajar, Kita lebih kuat, Kita bisa melompat, Lebih tinggi saudara, Melewati, Batu itu saudara, Bagian yang terakhir, Kondisi yang ketiga, Supaya kita mau mengikut, Jadi murid Tuhan, Kondisi yang terakhir itu adalah, Follow me, Ikut aku, Saudara, Yesus itu adalah perfectly follower, Buktinya apa, Yohanes 8, 28, 29, Aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, Apa-apa dari diriku sendiri, Tetapi aku berbicara tentang hal-hal, Sebagaimana diajarkan Bapak kepada aku, Tuhan Yesus ngomong, Tuhan Yesus jalan, Tuhan Yesus gerak, Semuanya, Ikut, Follow, Dari kehendak Bapaknya, Kalau kita mau ikut maunya Tuhan, Biarpun sukar, Biarpun sulit, Biarpun mematikan keinginan daging, Biarpun ambil posisi rendah, Biarpun harus basuh kaki, Biarpun harus dirugikan, Biarpun harus kurang, Biarpun harus malu, Biarpun harus bayar waktu, Kalau kita mau ikut maunya dia, Lihat saudara, Dan ia yang telah mengutus aku, Ia menyertai aku, Ia tidak biarkan aku sendiri, Rahasia sukses pelayanan Yesus, Dia selalu follow, Dengar, Ikut, Lakukan, Perintah Bapak, Hari ini kita belajar tiga hal, Saya tidak perpanjang lagi saudara, Waktunya sudah habis, Ketika kita mau jadi murid, Kita harus mau, Menyangkal diri, Kita harus mau, Bikul salib setiap hari, Kita harus mau ikut Tuhan, Dengar suara Tuhan, Lakukan, Beri korban yang terbaik, Karena dia raja, Yang bisa mengubah nasib saudara dan saya, Puji Tuhan, Demikian firman Tuhan, Saya kembalikan kepada Bapak Kembala, Baik, Sekali lagi, Terima kasih.